Ibu Yulia, dari tadi saya juga mengamati dua kata tadi, yaitu Bible dan teknologi. Kalau kita bicara Bible, tentu kita bicara tentang doktrin, ayat-ayat, studi-studi, traksiran-taksiran. Tetapi kok sabda itu kalau bicara Bible, habis itu bicaranya teknologi. Sebenarnya apa yang mendasari sabda ini, mau mengambil segmen digital, segmen teknologi, ketika berurusan dengan atau bersentuhan dengan Bible. Bisa nggak Ibu ceritakan kepada kami semua di sini, biar kami tahu kenapa milih teknologi, kenapa milih digital di samping Biblenya itu sendiri. Ya, sangat tepat sekali Pak Budi menanyakan itu, karena itulah yang menjadi awal mula lahirnya sabda, Pak. Sayangnya bukan founder satu-satunya, saya hanya co-founder, maksudnya salah satu. Jadi ada beberapa anak Tuhan yang saat itu bersama-sama mengumulkan tentang kebutuhan adanya Alkitab digital. Waktu itu tahun 1993, Pak. Saya nggak tahu Pak Budi, 93 umur berapa itu ya, Pak? Wah, saya lahirnya sudah tua, saya tahun 69, jadi saya memang sudah main komputer kali ya. 93 itu kayaknya komputer masih langka sekali, Bu. Makanya ya, kalau desktop sih banyak mungkin ya, sudah dikenal. Tapi kalau laptop mungkin belum, HP belum ada, internet belum ada. Dan desktop pun masih pakai floppy. Diskette ya, pakai diskette. Pakai diskette, karena kapasitas hard drive-nya masih sangat-sangat-sangat kecil sekali. Satisnya salah satu kerinduan awal ketika kita memulai pelayanan sabda adalah melihat, ini kecemburuan yang sehat Pak. Pak, cemburu melihat bahan-bahan dalam bahasa Inggris, khususnya di Amerika, itu banyak banget gitu. Bahan digital, bahkan sudah ada banyak sekali software-software Alkitab dalam bahasa Inggris. Jadi melihat negara Amerika yang punya banyak resources secara digital itu, membuat kita tuh benar-benar iri gitu, kapan Indonesia akan punya gitu ya. Nah, ketika kita selidiki sini, sana, sini, sana, bahkan ternyata Alkitab digital pun belum ada di Indonesia. Jadi kita jauh ketinggalan dibandingkan dengan Amerika gitu ya. Nah, keinginan untuk mempunyai software Alkitab dalam bahasa Indonesia itu salah satu yang mendorong kami untuk mulai berpikir dan putar otak gitu. Gimana caranya ya? Karena itu suatu proyek besar gitu. Nah, karena itu ketika Tuhan taruh itu di dalam hati kami, beberapa orang yang ada di Sabda untuk melihat kebutuhan ini, maka akhirnya kita mulai dulu dari bahan yang paling penting yaitu Alkitab. Nah, kemudian kita tanya sana sini, tanya sana sini, akhirnya kita tahu bahwa ada lembaga Alkitab Indonesia yang memiliki Alkitab yang dipakai secara umum. Lalu kami ke sana dan kami mulai kerjasama dengan mereka untuk menolong mereka membuat Alkitab digital. Ya, saat itu sebenarnya sudah diketik sih, sudah secara digital, tapi belum bisa dipakai atau dimasukkan di dalam software Alkitab. Lalu LAI juga waktu itu ingin sekali Alkitabnya yang digital itu bisa dimasukkan di dalam program software Alkitab online Bible. Nah, itu pas tuh, klik, karena kita juga punya kerinduan yang sama, karena online Bible itu free. Jadi, boleh dipakai dan tidak harus bayar gitu ya. Jadi, akhirnya kami sepakat, kami akan membantu untuk bagaimana memasukkan Alkitab Bahasa Indonesia ini ke dalam program online Bible yang berbasis bahasa Inggris gitu ya. Nah, ketika dimasukkan itu, kemudian kami juga mulai merencanakan untuk membuat online Bible dalam bahasa Indonesia. Nah, saat itu setelah selesai dengan Alkitab, maka kami mengerjakan sendiri untuk bahan-bahan lain, karena lembaga Alkitab tidak punya bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain itu dimiliki oleh para penerbit-penerbit yang lain. Sehingga kami mulai menghubungi gandumas, menghubungi kalam hidup, menghubungi gunung mulia, dan lain-lain ya. Mereka-mereka yang memiliki bahan-bahan di luar Alkitab. Nah, kami karena lembaga Sabda saat itu bisa bekerja sama dengan banyak penerbit, hampir semua penerbit Kristen kita sudah hubungi, dan kita mulai mencari bahan seperti apakah ada kamus, apakah ada tafsiran, apakah ada apa saja bahan yang kira-kira bisa dipakai gitu ya, untuk bisa dimasukkan di dalam online Bible versi Bahasa Indonesia. Jadi, online Bible versi Indonesia itu adalah Sabda. Jadi, Sabda punya banyak muka nih. Salah satunya adalah online Bible versi Indonesia itu adalah Sabda. Nah, di situ kami mulai merancang bagaimana semua bahan yang sudah kami dapatkan. Ini kami digitalkan. Jadi, ketika kami menghubungi penerbit itu semuanya masih dalam bentuk buku. Dan buku-buku yang kuno gitu ya. Karena sudah cukup lama gitu ya. Dan mereka belum di-computerize, belum berupa digital. Sehingga kami minta izin untuk bagaimana kami boleh mendigitalkan. Caranya bagaimana, coba bayangkan Pak Budi waktu itu tuh nggak ada scan. Mesin scan tuh belum ada. Jadi, kita tuh harus... Oh, sekarang kan sudah ada aplikasinya, Bu. Kita tinggal screening, terus itu bisa langsung jadi teks. Jadi, apakah itu berarti Ibu ketikin satu persatu semua teks-tek tersebut? Betul, Pak. Selama hampir lima tahun, salah satu pekerjaan sebagian staff admin itu adalah mengetik semua buku-buku yang kami dapat izinnya dari para penerbit. Jadi, penerbit-penerbit itu pun bingung, Ibu ngapain diketik semuanya gitu. Karena mereka kan cuma mencetak gitu ya, buku itu dalam plat cetak. Sehingga mereka tidak memakai komputer sama sekali saat itu belum ada komputer untuk melakukan itu gitu. Jadi, mereka ya agak aneh juga melihat kami tuh ngapain diketik semuanya satu persatu gitu ya. Jadi, sekarang sudah terkumpul lebih dari 250 buku yang kita... Wow. Buku yang paling pertama kami ketik adalah Alkitab, Pak. Jadi, Alkitab dari berbagai versi, itu kami telusuri satu persatu, kita kontak banyak teman, kita kontak bahkan beberapa teman misioneri yang dari Amerika, yang dulu di Indonesia, dan lain-lain. Bahkan kita pernah mendapat beberapa kopi versi Alkitab kuno yang itu hanya dalam bentuk fotokopi. Dan itu tuh hampir dibilang jarang, hampir tidak ada. Bahkan di Indonesia tuh tidak ada. Alkitab yang asli itu mungkin ada di salah satu museum di Eropa. Tapi kita bisa dapat kopinya, itu luar biasa. Aduh, pokoknya waktu itu banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan kepada kami untuk akhirnya kami bisa menemukan Alkitab. Konten-konten luar biasa. Lalu diketik, didigitalkan. Itu berapa lama Ibu mengetik contohnya, misalnya Ibu pindahin satu buku Alkitab Perjanjian Lama dan Baru ke dalam teks itu berapa lama Ibu? Aduh, saat itu kita enggak... Ya, satu Alkitab ya Pak ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bahkan itu yang kuno, artinya ada banyak karakter-karakter yang sudah tidak ada sekarang gitu, diketik. Dan ngetiknya dua kali loh Pak. Karena kan... Kok bisa dua kali Ibu? Ya, karena kalau ngetik satu kali, nanti kalau ada kesalahan kita enggak bisa tahu. Tapi kalau kita ngetik dua kali, lalu kita compare. Kan enggak mungkin... Dan itu masih pakai diskette ya? Ya, kan enggak mungkin dua orang yang mengetik secara berbeda itu melakukan kesalahan yang sama kan enggak mungkin. Jadi kita compare, baru semua yang ada beda-bedanya itu kita cek dan kalau itu memang kesalahan kita akan perbaiki dan akhirnya kita mendapat teks yang cukup sangat bagus gitu. Apa, secara typo atau kesalahan ketiknya bisa diminimalis. Ya, itu yang bisa kita lakukan karena enggak ada mesin scan waktu itu. Jadi ya, cukup lama Pak. Pada waktu itu, pada waktu itu berapa Bu yang bantu ataupun berapa orang yang melakukan itu, yang menolong Ibu melakukan itu? Apakah mereka staff yang full time ataupun rekan-rekan sepelayanan atau bagaimana? Ya, kami dari awal sudah bersepakat gitu ya, atau berkomitmen untuk memiliki staff full time. Dan kami gaji staff full seperti kayak karyawan gitu, untuk bisa bekerja staff full di Sabda. Nah, mulai dari satu orang, kemudian dua orang, jadi mulai banyak orang. Tapi waktu itu masih tetap belum banyak sih, antara lima sampai sepuluh orang saat itu. Dan pelan-pelan mulai tambah gitu ya. Jadi, ya Pak, itu perjuangan yang saya kalau melihat ke belakang kok ya bisa ya. Nah, Ibu, karena Sabda ini sudah memulainya dengan teknologi tentunya untuk memfasilitasi orang percaya. Dan saat-saat ini kan teknologi adalah menjadi sesuatu yang sangat ada di atas. Bagaimana Sabda melihatnya hari ini untuk bisa terus berkontribusi dan ingin mengembangkan sayapnya seperti apa? Khususnya di dunia digital sekarang ini, sesuai dengan temanya Go Digital, Go Global. Ya, itu perjuangan kami tahun-tahun awal adalah untuk Go Digital. Karena Indonesia masih sangat ketinggalan sekali. Dan saat itu kami sudah melihat powerfulnya teknologi. Karena kami punya banyak resources ya, Pak. Ada teman-teman pendiri, salah satu juga pendiri Sabda yang sangat getol sekali mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga kita tahu teknologi ini nanti bakalan kemana. Dan dengan hikmat Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin pakai teknologi itu untuk memajukan pelayanan, terutama di Indonesia. Sehingga ketika kita melihat itu sebagai tool yang Tuhan pakai, sejak awal, maka kita sudah berteman baik dengan teknologi gitu ceritanya, Pak. Jadi tidak ada apa, dari awal kita sudah tahu sehingga tidak ada pergumulan yang berat untuk memakai teknologi. Karena dari awal kita sudah tahu gitu, Tuhan sudah memperlihatkan kepada kami bagaimana teknologi itu nanti akan membantu dan akan berkembang. Saat itu kalau secara mata manusia biasa mungkin sulit melihat nanti teknologi itu bakalan, sama sekali tidak ada yang kebayang akan sampai seperti sekarang kan, Pak. Tapi waktu itu kita bisa melihat karena Tuhan yang memberi hikmat pada kami ya, bahwa teknologi ini bakalan booming gitu. Sehingga ketika setelah tahun 1997 kita melihat internet masuk, itu kita benar-benar tahu berarti apa yang Tuhan kasih lihat ke kita itu benar-benar betul gitu ya, bahwa teknologi itu sekarang khususnya teknologi informasi itu menjadi raja lah gitu ya, di dalam perkembangan selanjutnya. Jadi karena itu moto dari Yayasan Mbak Sabda dari awal gitu dan sampai sekarang, kita walaupun diperasakan dalam banyak cara ya Pak, tapi IT for God itu adalah moto dan visi dari Yayasan Mbak Sabda. Bagaimana memakai teknologi itu untuk Tuhan. Secara khusus, fokus dari Yayasan Mbak Sabda adalah Alkitab. Nah itu yang menjadi keuntungan atau menjadi pilar utama di dalam pelayanan Sabda adalah Alkitab. Oke, luar biasa. Bu Yulia, saya ingin bertanya, mungkin bagi sahabat-sahabat Sabda yang belum tahu produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan oleh Sabda, yang bisa didikmati oleh banyak orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Mungkin Ibu bisa cerita beberapa produk-produk yang luar biasa, yang sudah diciptakan atau dibuat oleh Sabda selain Alkitab Elektronik. Ya, sebenarnya Alkitab Elektronik itu adalah produk unggulan Pak dari Sabda, karena memang Sabda berdiri karena software Alkitab Online Bible versi Indonesia. Tadi kalau Pak Joseph yang tadi ikut bersama dan menanyakan tentang program Sabda, itu adalah produk unggulan kami. Di Sabda ini ada 80 versi Alkitab, jadi memang kekayaan utama dari Yayasan Mbak Sabda, mungkin satu-satunya Yayasan di Indonesia ini yang memiliki kelengkapan seluruh versi Alkitab-Akitab, baik kuno sampai yang modern dalam digital adalah Sabda. Jadi kalau tadi Pak Joseph tanya, kok versinya beda? Kami ada 80 versi, termasuk yang dari bahasa suku, dari bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi kita memberikan kekayaan versi-versi Alkitab dan pemakai boleh memakai mana saja yang mereka sukai. Kalau mereka mau memakai TB ada, mereka mau memakai IIT, tadi mungkin yang dimaksud Pak Joseph adalah IIT, Alkitab yang terbuka, itu Sabda yang membuatnya. Kemudian ada BIS, kemudian ada Klingkert, ada yang kuno-kuno banyak gitu ya. Jadi semua orang boleh pakai dan boleh pilih, boleh membandingkan, karena di dalam mempelajari Alkitab itu hal yang sangat-sangat penting adalah bagaimana membandingkan dari satu versi ke versi yang lain, supaya kita bisa mempelajari Alkitab dengan lebih baik. Baik, Ibu Yulia, 26 tahun yang lalu, Ibu melihat sebuah kesempatan pelayanan di era digital. Nah, hari ini tahun 2020, sebagai pelopor dari pelayanan melalui teknologi, bagaimana Ibu melihat peluang-peluang, mungkin bagi kita semua yang ada di tempat ini, untuk menyikapi tantangan dan kebutuhan pada era saat ini, karena Ibu adalah pelopor yang pernah melihat jauh ke depan pelayanan apa yang dibutuhkan untuk gereja, untuk orang percaya saat ini. Bagaimana dengan pandangan kesempatan pelayanan untuk membuka sebuah youtube pelayanan baru, menurut pandangan Ibu di tahun 2020 ini, dan bahkan ke depannya, Bu? Ya, salah satu keuntungan yang sangat besar bagi generasi ini adalah mereka melihat perkembangan teknologi yang luar biasa. Dan di setiap ujung pemakaian teknologi itu, kita harus memikirkan di belakang kepala kita, bagaimana ini dipakai untuk Tuhan. Jadi kalau kita sekarang menemukan ada, misalnya saja ya, ada kamera yang luar biasa, yang terpikir bagi seorang Kristen, seorang yang sungguh-sungguh ingin memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, kita harus melihat, eh teknologi yang terbaik ini bagaimana caranya bisa dipakai untuk Tuhan. Jadi kayak sekarang setelah pandemi ini, kita melihat bahwa gereja begitu tergopoh-gopoh untuk masuk ke dunia digital, karena sebelumnya gereja jauh dari teknologi. Ini yang membuat gereja sangat tidak siap ketika pandemi muncul. Nah, bagi Sabda sendiri, ini satu kesempatan untuk bagaimana mengakselerasi. Karena sudah ketinggalan ya, mungkin ada yang bilang 20 tahun gereja itu ketinggalan teknologinya. Tapi saya kira mungkin bisa lebih gitu ya. Tapi bagaimana kita sekarang mengejar gitu, ketinggalan-ketinggalan itu. Jadi apa yang diusahakan Sabda, termasuk Sabda Live, bagaimana mengedukasi masyarakat Kristen untuk mengenal perkembangan teknologi. Dan bagaimana teknologi bisa dipakai untuk perkembangan selanjutnya. Tadi Pak Budi tanya produk-produk Sabda, kalau saya suruh mengeliskan, mungkin pasti ada yang kececar. Itu tadi ada software. Kemudian kami punya seratusan lebih situs-situs Kristen yang besar-besar yang isinya bahan-bahan. Kemudian kami memiliki aplikasi-aplikasi sudah lebih dari 25 aplikasi Android. Ada juga aplikasi ISO yang belum terlalu banyak, tapi sudah ada. Kemudian kami punya, apa namanya, situs Alkitab yang interaktif yang bisa sangat menolong para pendeta untuk menyiapkan kodbah. Pak, banyak lagi. Ada publikasi-publikasi elektronik yang dibagikan ke banyak pelanggan. Terus kami punya sosial media yang seluruh spektrum dari sosial media kita ada untuk menolong bagaimana jemaat Tuhan bisa saling berinteraksi. Dan banyak lagi, Pak. Jadi kita melihat ke depan itu teknologi akan semakin berkembang. Kalau kita baru mengenal teknologi sekarang dan kalau kita baru belajar sekarang, itu nanti ketika kita menguasai teknologi itu, teknologi sudah berbeda lagi. Nah, itu yang membuat pelayanan Sabda sangat dinamis, tapi sekaligus sangat capek, luar biasa, karena kita kejar-kejaran dengan teknologi. Dulu website, wah, sangat hebat sekali. Setelah website selesai, eh, ternyata pindah lagi ke hal yang lain, hal yang lain. Jadi, ya itu, Pak. Bagaimana menolong jemaat Tuhan, terutama gereja, untuk bisa menggandeng teknologi, bukan menjadi musuh, tapi bagaimana membuat teknologi itu menjadi hamba untuk melayani kita, melayani orang Kristen, untuk melayani Tuhan. Sehingga apa yang sudah dibuat Sabda ini bisa menjadi contoh bagi gereja-gereja, bagaimana teknologi bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa. Jadi, dengan kata lain, masih sangat terbuka kesempatan untuk melahirkan pelayanan-pelayanan baru, khususnya yang mengambil alih teknologi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemajuan pertumbuhan rohani orang-orang percaya, dan khususnya untuk pelayanan-pelayanan biblika, begitu ya Bu. Ya, iya Pak. Nah, Ibu, bagaimana orang-orang ataupun kami-kami ini bisa berkontribusi ataupun mengambil peran, apakah dengan bergabung dengan Sabda ataupun apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa turut menjadi bagian dari kegerakan menggunakan media bagi kemuliaan nama Tuhan? Ya, kami dulu punya banyak sekali moto ya bagaimana teman-teman bisa berkontribusi, bukan ke Sabda, tapi bagi kemajuan pelayanan elektronik di Indonesia. Jadi, Sabda itu hanya menjadi salah satu hub gitu ya untuk dipakai. Jadi, kami siap melayani. Makanya dulu salah satu moto kami adalah kami menjadi e-servant gitu. Kami adalah hamba elektronik untuk pelayanan digital di Indonesia. Kami siap melayani gitu, menolong gereja mana saja. Jadi, kalau ingin berkontribusi ke Sabda adalah bisa menjadi partner, menjadi mitra Sabda. Kalau misalnya gereja ingin membagikan bahan atau sebaliknya ingin memakai bahan, kita bisa saling sih. Jadi, kata saling itu menjadi kunci ya. Bukan Sabda ngasih atau gereja ngasih gitu ya. Tapi, kita saling mutual gitu, saling memberi gitu ya. Kemudian, kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh rindu untuk memberikan hidupnya, melayani Tuhan, bisa melamar ke Sabda karena kami selalu membuka lawangan bagi anak-anak muda yang ingin melayani Tuhan atau belajar melayani Tuhan lewat pelayanan digital. Jadi, selain mereka yang bisa bekerja full time, kami juga menerima orang-orang yang mau magang. Eh, aku pengen belajar itu di Sabda, pengen tahu semua hal yang Sabda kerjakan, boleh gitu. Untuk magang, mereka bisa dua bulan di Sabda dan mereka akan kami perlakukan persis seperti karyawan full time. Supaya mereka bisa merasakan bekerja di pelayanan digital itu seperti apa, gitu. Nah, kami bisa lihat apakah yang bersangkutan ini ingin mengembangkan pelayanan kemudian. Karena pernah juga gereja, ada gereja yang mengirim jemaatnya untuk pergi ke Sabda untuk belajar selama beberapa bulan, lalu mereka kembali lagi untuk menolong gerejanya. Ada juga yang cuma beberapa, misalnya dua minggu, untuk ke sini rame-rame, ada 11 orang waktu itu dari Jakarta, dari gereja di Karawaci, mereka datang ke sini, pengen tahu pelayanan digital itu kalau di gereja aku mau mengembangkan itu bagaimana, gitu ya. Mereka bisa datang. Jadi, bisa dua-duanya. Jadi, bisa belajar, tapi bisa juga menjadi full time staff di sini. Jadi, juga mereka bisa berkontribusi menjadi duta, Pak. Jadi, mereka bisa menjadi humas bagi Sabda. Kalau mereka ingin membutuhkan bahan atau ingin mendapat pertolongan konsultasi atau macam-macam bisa, juga mereka bisa mendukung kami dalam dana. Karena pelayanan Sabda itu benar-benar seluruhnya tergantung dari persembahan, dari jemaat. Maksudnya, persembahan dari para pengguna Sabda. Jadi, Sabda ini ada adalah karena pengguna. Kami tidak punya donatur, tetap kami tidak punya, maksudnya donatur, yang mendukung seluruh pelayanan Sabda itu enggak ada, gitu. Tapi, masing-masing kita ambil bagian. Jadi, ada donatur tetap yang setiap bulan memberikan ada yang kecil, ada yang besar, tapi itu semua Tuhan lipat-gandakan sehingga pelayanan Sabda bisa hidup sampai sekarang. Itu bukan karena orang terkenal atau orang kaya yang ada di belakang Sabda, tapi benar-benar ini adalah jeritanya dari orang-orang yang rindu Sabda terus bisa berlangsung. sehingga berapapun persembahan yang diberikan ke Sabda, kami percaya Tuhan akan melipat-gandakan. Seperti kemarin itu, Pak. Hekaton kemarin. Itu benar-benar menggantungkan pada Tuhan. Kita enggak punya resources bagaimana bisa menyelenggarkan Hekaton ini. Kami hanya bergantung pada Tuhan. Dan tahu enggak, Pak, Tuhan kirim, loh. Kirim orang dari yayasan lain, bukan orangnya, tapi kirim yayasan yang perpuluhannya itu diberikan ke Sabda untuk Hekaton. Itu, wah, kami benar-benar sampai apa ya, tersentuh gitu, karena Tuhan hebat loh, bisa mengirim siapa saja kita yang benar-benar enggak punya gitu ya. Pak Budi boleh tanya bendahara kami tuh. Setiap hari bergumul dengan uang, bagaimana dengan uang yang sedikit ini bisa dimencukupi semuanya gitu ya. Nah, itu Hekaton itu benar-benar kita melihat tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan kirim donator, dan itu perpuluhan yayasan yang diberikan kepada kami untuk dipakai, apa, mendanai, salah satu mendanai pelayanan. Iya, Hekaton. Karena itu kita benar-benar mencoba berhemat, Pak. Gimana caranya apa, uang yang ada, yang diberikan itu bisa menyentuh semua orang. Bukan hanya sebagian orang. Karena itu kan hadiah tidak kami berikan hanya ke satu orang gitu, tapi ke grup atau tim, dan juga ke semua peserta. Dan saya sangat bersyukur dengan dana yang sangat minim itu, kita bisa menyentuh semua peserta. Peserta bisa dapat kaos, bisa dapat ini, itu. Kita bisa kirim kenang-kenangan, kita bisa kirim. Itu tuh benar-benar, aduh, itu Tuhan yang kerja. Padahal kita tuh enggak punya apa-apa loh, Pak. Tapi Tuhan yang sediakan orang-orang yang Tuhan ingin membantu pelayanan sabda. Jadi, banyak mujijat lah, Pak. Kalau soal keuangan tuh, kita benar-benar hanya bisa menadahkan tangan kepada Tuhan, dan minta pertolongan kepada Tuhan. Luar biasa. Message yang penting sekali di akhir talk show kita ini, yaitu saya teringat yang sering diucapkan orang 3D, doa, daya, dan dana. Doa artinya, dari situlah kita mendapatkan panggilan. Tidak boleh dari yang lain-lain. Dari hasil doa, dari hasil intim dengan Tuhan, kita dapat panggilan. Nah, panggilan yang kita dengar hari ini adalah dipanggil untuk mempersembahkan dunia digital dan media bagi Tuhan. Yang kedua, daya. Daya artinya, tadi Ibu sudah bilang, orang-orang yang memang programming, yang bisa coding, bisa lakukan terkait dengan bidang-bidang IT dan teknologi dan media, bisa mendukung pelayanan IT. Kalau memang tidak ingin bikin pelayanan sendiri, bisa bergabung, mendukung sabda. Dan juga tentunya, kalau dicerita hidup dengan iman itu, ya dana itu juga bisa jadi bagian dari untuk membantu. Mungkin ada yang tidak mengerti tentang coding, tidak mengerti tentang programming, IT, tapi mengerti, menangkap panggilan ini bisa melukung juga lewat dana. Nah, terakhir Ibu Yulia, apakah ada pesan-pesan untuk kita semua sahabat sabda yang setia di sini, yang hadir, untuk ke depannya, supaya lebih baik lagi. Silahkan Ibu Yulia. Ya, saya ingin menyinggung tadi yang Pak Budi katakannya. Sebenarnya yang menjadi tonggak utama yang mendukung pelayanan sabda itu adalah doa dari para pengguna sabda. Itu kami rasakan, benar-benar kami rasakan, Pak. Termasuk Hekaton kemarin, kami secara khusus sebelum semuanya dibentuk, artinya setelah panitia terbentuk, lalu hal pertama yang kami buka adalah tim doa. Sehingga banyak orang bisa menolong kami untuk mendapatkan kekuatan secara rohani itu dari doa. Jadi, bahkan tim doanya itu apa namanya, orang-orang yang bukan hanya kami tidak kenal, tapi kami meminta para mitra untuk mengirimkan pendoa mereka gitu, untuk menjadi tim doa untuk Hekaton. Jadi, kami merasakan kuasa yang luar biasa melalui pertolongan Tuhan melewat para pendoa-pendoa yang Tuhan kirimkan. Jadi, pesan saya sih bagi para generasi milenial yang mungkin punya kerinduan untuk membuka yayasan atau ingin terlibat di dalam pelayanan digital, baik itu di gereja atau mungkin secara pribadi ingin membuka itu, saya pikir harus dimulai dengan doa. Karena visi itu Tuhan yang memberikan. visi pelayanan ini itu kalau datang dari keinginan diri sendiri itu enggak akan bisa berkembang dengan baik atau bahkan bisa menjadi racun bagi kita gitu ya. Kecuali Tuhan sendiri yang menuntun. Nah, ketika Tuhan yang menuntun maka kita tahu Tuhanlah yang akan menjadi penopang kita gitu. Tuhan yang akan menolong kita. Kesulitan di Sabda itu banyak Pak, Pak Budi. Tangannya besar dan mungkin dari luar enggak kelihatan gitu ya. Tapi kami mengalami banyak sekali serangan-serangan rohani, apa namanya, peperangan rohani yang dilancarkan oleh setan itu banyak sekali. Baik itu menyerang staff, baik itu menyerang alat-alat yang ada di Sabda, baik itu menyerang kita setelah para pimpinan. Pokoknya enggak habis deh. Setiap kali kami melakukan hal yang penting, itu selalu serangan muncul. Dan itu kita rasakan luar biasa kuasa doa yang diberikan oleh para namanya para pendoa sehingga kami tahu kami tidak sendiri. Nah, itu yang sangat penting bagi para milenial. Kuasa doa itu luar biasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan orang-orang mendukung kita di dalam doa, maka kesulitan apapun kita bisa atasi gitu. Karena Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Itu aja Pak.